Halo assalamualaikum tabe di pagi ini hujan gerimis dan kabut teman-teman di video sebelumnya Mami bilang kalau ada kabut nanti Mami kasih lihat nah seperti ini dia kabutnya teman-teman Sebenarnya kabut yang ini belum terlalu tebal ya jadi biasanya itu kalau kabut kalau berkabut sampai di depan rumah itu pada berkabut Tapi ini nggak sampai di sini cuma di ujung-ujung sana itu Selamat pagi gimana kabarnya hari ini teman-teman Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya Terima kasih sudah klik video ini dan buat teman-temanku yang baru mampir di channel kami Jangan lupa di subscribe ya untuk membantu perkembangan channel ini Sekali lagi terima kasih Hari ini Mami mau panen jagung nih teman-teman Karena jagung yang kami tanam di depan rumah itu sudah siap panen Tapi sebenarnya ini bukan panen pertama ya karena sebelumnya Teta sudah ambil jagungnya untuk dimasak dan dibawa ke arisan kemarin Jagung yang Mami mau panen ini adalah jagung yang Teta tanam sekitar 2 bulan yang lalulah teman-teman Jagung yang ditanam juga tidak terlalu banyak Teta hanya tanam di lahan yang di depan rumah ini teman-teman Yang pernah lihat Mami panen daun kacang tunggak Posisi jagungnya ini pas bersebelahan dengan kacang tunggaknya Dan ada juga beberapa kacang tunggak yang ditanam di salah-salah tanaman jagung ini Nah ini Mami mau panen sedikit saja Kira-kira 7-8 buah jagung aja teman-teman Soalnya yang makan cuma Mami dan Alea Jam segini Tetanya Alea sudah berangkat kerja Dan kalau Alea makan paling cuma 1 atau 2 buah aja Biasanya juga nggak habis Apalagi jagungnya yang besar-besar begini Kalau dibilang buahnya besar-besar nggak juga sih Karena ada juga buahnya yang kecil-kecil Ya 50-50 lah antara buah yang besar dengan yang kecil Untuk perbandingannya Dan nggak tahu kenapa daunnya ini sudah pada kering teman-teman Padahal buahnya masih muda-muda Penyebabnya apa ya? Apa karena terlalu banyak kena sinar matahari kali ya? Selama tinggal di sini kami sudah 2 kali tanam dan panen jagung Dan ini yang kali keduanya Panen yang pertama itu tahun lalu di bulan Agustus kalau tidak salah Antara Juli akhir atau Agustus awal lah Dan itu kami tanam pakai bibit pertama yang kami beli langsung Bungkusannya kayak gini dan isinya itu bibitnya warna pink begini Dan yang sekarang kami tanam itu dari bibit hasil panen pertama di bulan Agustus itu Jadi warnanya sudah putih seperti warna jagung pada biasanya Oke mari kita lanjutkan ya teman-teman Jadi semua jagung yang kami tanam ini tidak ada yang dijual Karena memang diperuntukkan untuk konsumsi pribadi Tentunya juga dibagi dengan pemilik kebun dan untuk teman-teman Karena di daerah ini kami tidak pernah menjumpai jagung jenis ini Yang ditanam atau dijual di pasaran Yang ada itu hanya jagung manis dan jagung kuning yang untuk pakan ayam itu loh Nah ini Mami sudah panennya teman-teman Dan mari kita pulang Halo teman-teman buat teman-teman yang pernah lihat video Mami tanam jagung Itu yang di sebelah sini Jadi ini yang Mami tanam yang lalu dengan Alia Dan Mami juga kasih tunjuk yang Teta tanam Nah yang ini yang Teta tanam itu sudah bisa dipanen Jadi yang jagung ini yang tadi Mami panen Nah ini dia hasil panen kita hari ini Cuma ada beberapa buah aja Ini cuma buat dimakan-makan Nanti Mami akan masak Terus dimakan deh sama Alia Soalnya Alia suka banget kalau jagung rebus begini Oke mari kita kupas Lanjut kita kupas-kupas jagungnya teman-teman Jadi cerita lagi nih Sejak pindah ke daerah ini memang kami tidak pernah makan dan menjumpai jagung jenis begini Untuk bibitnya saja kami bawa dari kampung Karena di kampungnya suami itu memang dikenal penghasil jagung arumba begini Dulu sebelum menikah dan setiap lewat di kampungnya selalu aku sempatkan beli jagung begini Karena keluarga ku juga suka makan jagung ini Untuk olahan jagungnya sendiri yang aku tahu nih ya Cuma direbus atau dibakar Mungkin teman-teman disini ada tahu resep lain Boleh dong komen di bawah Pernah sih dulu waktu kecil nenek sering bikin namanya itu lapak-lapak Bahannya dari jagung putih juga Tapi nggak tahu ya jenisnya sama dengan ini atau tidak Jadi cara bikinnya itu jagungnya diparut lalu dibungkus dengan kulit jagungnya sendiri Lalu dikukus dan ada juga yang dicampur dengan gula merah sebelum dikukus Jadi untuk rasanya hanya ada dua Yang satu original yang satunya campuran gula merah Ada yang pernah bikin juga nggak teman-teman Aku sih pengen bikin juga sekarang dengan jagung ini Tapi prosesnya lumayan lama teman-teman Jadi untuk hari ini kita rebus aja Oke Nah ini sudah dikupas semua Setelah itu mari kita cuci jagungnya Proses pencuciannya harus benar-benar bersih ya teman-teman Karena tadi waktu mami kupas itu tidak terlalu bersih Masih banyak yang tersisa rambut-rambut jagung Dan untuk jagung yang mudanya juga Masih ada beberapa yang nempel kulit-kulitnya Kalau dari rasanya sendiri Mungkin sebagian orang bilangnya jagung ini hambar ya Tapi menurutku sih ini manis Apalagi ditambah sedikit garam saat direbus Sudah sangat nikmat sekali Nggak ada rasa hambarnya sama sekali teman-teman Oh iya jagung arumba itu jagung ketan ya teman-teman Atau jagung pulut Jagung pulut ini merupakan satu jenis jagung Yang memiliki karakter spesial Yaitu pulut atau ketan Jagung ini disebut pulut karena lengket dan pulen Seperti ketan ketika direbus Karena memiliki kandungan amilopektin yang tinggi Jagung ketan ditemukan di Cina pada awal tahun 1900an Dan untuk varietas jagung ketan yang ada di Indonesia itu Masih dalam bentuk lokal Seperti lokal Sulawesi Lokal Jember Lokal Kediri Lokal Ciamis Dan lain-lain Nah ini mamis sudah mau masak sih jagungnya Untuk bumbunya cuma satu ya teman-teman Yaitu garam Itu pun cuma sedikit aja Kita tunggu sampai masak Dan nanti kita akan makan Sambil menunggu masak Mami mau bilang terima kasih Buat teman-teman yang sudah nonton video dan cerita kami hari ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Nah ini jagungnya sudah masak Mami dan Alia mau makan dulu Oh iya jangan pernah bosan-bosan ya Nonton video kami Sampai jumpa di video-video selanjutnya lagi ya teman-teman Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih.